Intro Wilayah Israel Utara kembali dihantam puluhan rudal oleh pasukan perlawanan di Lebanon Hezbollah pada Rabu 4 September 2024. Serangan ini disebut-sebut sebagai serangan terbesar Hezbollah sejak bulan Agustus kemarin. Pasukan pertahanan Israel meyebut ada sekitar 65 roket yang ditembakkan oleh Hezbollah. Sementara serangan terbesar pada bulan lalu melibatkan 48 roket dan membuat sirena peringatan merauh-raung. Dikutip dari tribunews.com, kebakaran terjadi di beberapa tempat di Kiriat Simona dan area sekitarnya setelah serangan terbaru ini. Tayak kebakaran juga terjadi kerusakan di beberapa bangunan. Pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di halaman sebuah rumah di Kiriat Simona dan mencegah api itu menyebar ke bangunan. Sementara itu di Telhai, ada dua tim pemadam kebakaran yang berupaya menjinakan si jago merah di area terbuka di dekat Monumen Singa Mengaung. Di dekat Beit Hillel, terdapat beberapa titik api di area terbuka. Api juga muncul di area terbuka antara Dison dan Ramot Naftali. Meski demikian, IDF memastikan tak ada korban jiwa akibat serangan Hezbollah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!